yang berasal dari tanaman yang mempunyai senyawa bioaktif seperti tumbuh-tumbuhan yang potensial digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau OVT. Kandungan senyawa tumbuhan tersebut bermacam-macam diantaranya ada alkaloid, flavonoid, tripenoid maupun saponid. Alkaloid biasanya banyak mengandung asam amino, flavonoid, mengandung senyawa phenol, kemudian tripenoid, contohnya itu minyak acili bisa didapat dari bunga mawar, serai, peppermint, cengkeh, dan lain-lain. Nah, saponid itu contohnya itu berada pada tanaman mimba. Pesticida nabati yang diperkaya dengan mikroba itu kita namakan dengan biopesticida. Penggunaan biopesticida juga bisa meningkatkan produksi tanaman. Nanti kita lihat ya, kok bisa meningkatkan produksi tanaman itu seperti apa? Nah, nanti kita punya beberapa data. Fungsi pesticida nabati yang pertama, menghambat naksumakan atau antifiden. Kedua, menolak sebagai penolak atau reblen. Kemudian, yang ketiga, sebagai penarik atau antrikan. Yang keempat, menghambat perkembangan serangga. Kelima, mencegah peletakan telur. Dan... Ini file yang gak... Ini file yang bukan. Ini file yang bukan. Maaf, ini ada kendala teknis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang more Di klik youtube Kemudian masuk Masuk emailnya Ya dari host Hostnya kan bisa Nah ini keuntungan Besi sidana bati Yang pertama Murah dan mudah didapat Karena melimpah di alam Kemudian yang kedua Aman bagi manusia Hewan dan ramah lingkungan Yang ketiga Pemakaian dosis tinggi pun relatif aman Yang keempat Produksi pertanian yang dihasilkan lebih sehat Yang kelima Kesehatan tanah lebih terjaga Dan yang keenam Dapat mempertahankan keberadaan musuh alami Nah ini gambar papaya Ini papaya juga merupakan salah satu bahan Pestisi dana bati Bahan pestisi dana bati Yang pertama Ini contoh ya Bahan pestisi dana bati itu bermacam-macam Dan di sekitar Bapak Ibu Tentunya banyak sekali Yang pertama Ini contohnya Buah Majah Kemudian itu ada Binahom Ada Lantana Camara Ada Mahoni Ada Baban Dutan Dan ada Sereh Wangi Kemudian Kecubung Gadung Sirsat Daun Gala Maupun Jingah Bahan pestisi dana bati Dan kandungan senyawanya Yang pertama Sirsat Sirsat ini mengandung senyawa tanin Alkaloid Dan cara kerjanya Sebagai racun kuntak Dapat sebagai penolak Penghambat perkembangan serangga Maupun Insekta Kemudian Putri Malu Putri Malu besar Ini Maaf ya Ini tulisannya kami Salah Kumis Kucing ya Yang benar Ini Putri Malu Putri Malu Mengandung senyawa Plakonoid Saponin Tanin Dan mempunyai efek Terhadap reproduksi Yaitu Anti-fertilitas Yang sifatnya Sebagai racun perut Dan racun pernafasan Kemudian Galang Galang Ini Biasanya Terdapat Di daerah Kalimantan Di Sumatera Itu banyak Galang Mengandung Saponin Tanin Plakonoid Essential Oil Yang gunanya Sebagai Anti-serangga Maupun antioksiden Kemudian Jingah Jingah ini Juga banyak Kita jumpai Di daerah Kalimantan Yaitu Jingah ini Merupakan Tanaman beracun Jadi getahnya Itu bisa Membuat Kulit kita Itu menjadi Iritasi Gatal-gatal Dan mengandung Senyawa Flakonoid Untuk teknik Pembuatannya Itu Pertama Bisa dengan Cara di blender Atau ditumbuk Atau di grinding Bisa dilakukan Secara basah Maupun kering Kemudian Yang kedua Itu Direbus Lebih Lebih tahan lama Dalam penyimpanan Nah Kalau direbus Lebih tahan lama Dalam penyimpanan Kemudian Yang ketiga Dengan cara Direndam Langsung Maupun Diekstrak Terlebih dahulu Nah Insektisidan Ini Kecubung Sama Srikoyo Ini juga Merupakan Salah satu Bahan Pestisidan Nabati Buah Maja Nah Untuk Biopestisida Buah Maja Atau Pestisidan Nabati Buah Maja Ini caranya Juga Sangat Sederhana Yaitu Kandungan Senyawanya Itu Saponin Tanin Dan Buah Maja Ini Tidak Disukai Oleh Pengerek Batang Nah Kalau Misalnya Di Ini Apa Di Lingkungan Bapak Ibu Ada Buah Maja Dan Banyak Apa Tanaman Padi Ini Bagus Juga Digunakan Sebagai Pestisidan Nabati Nah Pestisidan Nabati Itu Untuk Pencegahan Bukan Setelah Ada Serangan Hama Yang Banyak Baru Disumprot Itu Tidak Akan Efektif Jadi Untuk Pencegahan Supaya Ini Tidak Disukai Oleh Pengerek Batang Dan Caranya Juga Ternyata Sangat Mudah Kita Membuatnya Hanya Kita Buka Kulitnya Tapi Ini Pembukaan Kulit Disini Dengan Cara Kita Pukul-pukul Di Kelupa Ternyata Teknik Ada Teknik Yang Lebih Canggih Ini Pengalaman Para Petani Itu Pengalaman Masyarakat Ada Terutama Di Masyarakat Di Baru Di Maros Di Makassar Itu Ternyata Disana Buah Maja Itu Banyak Banget Dan Cara Membukanya Hanya Diketuk-ketuk Terus Dipotong Ujung Pangkal 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 Itu Dipotong Terus Dikerok Aja Udah Bisa Nah Ini Terus Dihancurkan Atau Dibikin Ukuran Yang Agak Kecil Kemudian Direbus Setelah Direbus Dibiarkan Sampai Dingin Kemudian Di Packing Atau Bisa Ditaruh Di Potol Atau Apa Aja Yang Bisa Kita Gunakan Kemudian Bambadotan Ini Bambadotan Bambadotan Itu Kalau Di Jawa Itu Istilahnya Tanaman Pedusan Yang Baunya Lemuk Dan Daunnya Itu Berbulu Nah Kandungan Senyawanya Ini Mengandung Saponin Karponoid Polifenol Kumarin Eugenol Dan Minyak Acin Cara Kerjanya Sebagai Penolak Atau Perkembangan Serangga Metode Pembuatannya Daun Bambadotan Dikeringkan Atau Yang Kedua Bisa Langsung Setelah Kering Yang Dilakukan Penghancuran Diblender Dibikin Siblisia Nah Ini Selanjutnya Kita Mengenalkan Pestisida Nabati Dan Bio Pestisida Balintan Nah Sebetulnya Pestisida Nabati Biopestisida Itu juga Sangat Ini Bahannya Sebetulnya Sama Yang Biopestisida Kita Tambahkan Dengan Bakteri Supaya Efektifitas Lebih Meningkat Jadi Kalau Pestisida Nabati Ini yang Dipunyai oleh Balintan Ada Dua jenis Yang Pertama Adalah Segartan PB Ini Pestisida Nabati Segar Tanaman Pestisida Nabati Balintan Nah Setelah Dicampur Atau Ditambahkan Dengan Biopestisida Kita Mempunyai Apa Kita Kasih Nama Biopestisida Jadi Sudah Saatnya Sekarang Itu Mengurangi Pestisida Kimia Dan Beralih Ke Pestisida Sama Nah Ini Bahan Biopestisida Yang Dibikin Oleh Balintan Yang Pertama Itu Daun Mimba Kemudian Daun Mahoni Kunyit Urin Sapi Asap Cair Dan Air Manfaat Masing-masing Bahan Yang Pertama Mimba Mengandung Azadireptin Yang Mekanismenya Mempengaruhi Reproduksi Dapat Sebagai Penolak Penghambat Pengembangan Serangga OPT Sasarannya Itu Korang Coklat Dan Penderek Batang Kemudian Yang Kedua Mahoni Mengandung Senyala Plakonoid Mempunyai Efek Terhadap Reproduksi Yaitu Sebagai Anti Fertilitas Yang Sifatnya Sebagai Racun Perut Maupun Racun Penatas Yang Ketiga Kunyit Mengandung Fuminoid Yang Fungsinya Untuk Menghambat Jamur Untuk Menghambat Jamur Dan Mempunyai Sifat Pengendali Hama Dan Jamur Kemudian Asap Cair Atau Liquid Smoked Ini Mengandung Senyala Penol Ini Sebagai Disinfectan Untuk Mempertahankan Tanaman Nah Untuk Alat-alat Yang Kita Gunakan Pertama Sebagai Pencacah Itu Kalau Punya Alat Pencacah Mesin Pencacah Lebih Bagus Jadi Bisa Memproduksi Sekala Besar Namun Kalau Tidak Kita Juga Bisa Melakukan Secara Manual Dengan Cara Dicacah Yaitu Alatnya Pakai Parang Kemudian Yang Kedua Ada Ember Kemudian Yang Ketiga Tunggu Empat Panci Kemudian Yang Kelima Penyaring Penyaring Hanya Pakai Saring Yang Biasa Yang Keenam Pengaduk Pengaduk Ini Bisa Menggunakan Kayu Apa Saja Bisa Dikenakan Kemudian Yang Ketujuh Corok Nah Cara Pembuatannya Rebus Darun Mimba Dan Air Dengan Perbandingan Satu Dibanding Satu Nah Ini Bukan Berat Perberat Namun Volume Per Volume Makanya Tadi Kita Menggunakan Ember Jadi Misalnya Daun Mimba Yang Sudah Sicacah Satu Ember Jadi Airnya Dua Ember Kemudian Yang Kedua Rebus Daun Mahoni Dan Air Dengan Perbandingan Satu Banding Dua Yang Ketiga Tumbuk Atau Blender Kunyit Lalu Tambahkan Dengan Air Saring Rebusan Daun Mimba Saring Rebusan Daun Mahoni Saring Rebusan Kunyit Nah Kemudian Bahan-Bahan Ini Dicampur Dan Ditambahkan Tadi Bahannya Ada Urin Sapi Air Sairan Daun Mimba Sairan Daun Mahoni Ini Dicampur Kemudian Aduk Aduk Hingga Hemogi Lalu Masukkan Kunyit Sedikit Demi Sedikit Sambil Diaduk Tambahkan Asap Sair Sedikit Demi Sedikit Hingga Rata Kemudian Didiamkan Selama 24 Jam Tambahkan Bakteri Setelah 24 Jam Tentunya Kan Dingin Kemudian Ditambahkan Dengan Bakteri Aduk Hingga Rata Lalu Saring Dan Packing Dalam Botol Setelah Tiga Hari Baru Bisa Digunakan Komposisi Perbandingan Bahan Keseluruhan Yaitu Mahoni Mimba Urin Sapi Air Asap Cair Kunyit Dan Bakteri Ini Seandainya Pakai Biopestisida Pake Bionya Jadi 24 24 24 21 1 Persen Mudah Ditinggal Oke Nah Ini Cara Pembuatan Pestisida Nah Banting Caranya Pertama Ini Bahan-Bahan Dicacah Dicacah Kemudian Kunyitnya Ditumbuk Yang kedua itu Kamera kedua Terus Setelah itu Direbus Rebusnya Tidak Dicampur Ya Tapi Disendiri Sendirikan Mimba Disebut Direbus Tersendiri Mahoni Direbus Tersendiri Punyit Juga Nanti Direbus Tersendiri Nah Setelah itu Didinginkan Atau Dibiarkan Dulu Beberapa saat Kemudian Disaring Dari masing-masing Bahan tadi Disaring Setelah Disaring Didiankan Juga Selama 24 jam Biar Dingin Kemudian Esok Harinya Kalau Misalnya Mau Dijadikan Ini Sudah Jadi Pesnap Kalau Esok Harinya Mau Dijadikan Bio Pestisida Ditambahkan Dengan Bakteri Kemudian Bisa Setelah 24 jam Kembali Setelah Ditambahkan Bakteri Itu Sambil Diaduk Sambil Diaduk Hingga Homogin Terus Dijadikan Dan Akhirnya Kita Peking Nah Ini Komposisi Biopestisidanya Urin 24% Ingat ya Air 24% Biba 24% Mahoni 24% Asap Cair 22% Kunyit 1% Bakteri 1% Kemudian Diaduk Nah Ini Peningkat Adopsi Teknologi Pestisida Bati Itu Sudah Ditiru Oleh Masyarakat Juga Ini Dilakukan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Pati Jadi Masyarakat Setelah Mengetahui Hasilnya Seperti Apa Ini Masyarakat Kabupaten Pati Terutama Kemarin Di Kecamatan Batangan Di sana Itu Banyak Orang Coklat Namun Ada Beberapa Lahan Yang Lahan Itu Petaninya Itu Petani Binaan Kita Binaan Kami Dari Balingtan Nah Itu Apa Ada Waktu Itu Ini Pertama Kali Itu Ada Dua Hektare Karena Para Petani Minta Didampingi Kemudian Saya Bila Kami Mau Mendampingi Tapi Minimal Dua Hektare Dalam Satu Kamparan Alhamdulillah Ternyata Hasilnya Bagus Nanti Hasilnya Mencapai Padahal Apa Ini Menggunakan Varitas Cihirang Varitas Cihirang Potensinya Cuma 8 ton Per hektare Namun Ini Ternyata Setelah Masyarakat Atau Petani Itu Menggunakan Peksisi Danabati Hasilnya Hasil Ubinan Gendah Terimpan Itu 10,05 Ton Per hektare Itu Waktu Panennya Juga Di Apa Namanya Disaksikan Atau Mengundang Dari Dinas Pertanian Dari Beberapa Instansi Jadi Ini Petani Di sana Ternyata Sangat Menyambut Atau Sangat Senang Sekali Dengan Adanya Pertanian Yang Ramah Lingkungan Jadi Kita Mengurangi Atau Mengalihkan Pestisida Kimia Menggunakan Menjadi Pestisida Nabati Jadi Sudah Mulai Memanfaatkan Bahan-Bahan Yang Ada Di Lingkungan Sekitarnya Dan Alhamdulillah Saat ini Petani Yang Menggunakan Pestisida Nabati Yang Awalnya Yang Sekelilingnya Pakai Pestisida Kimia Justru Malah Banyak Yang Gagal Karena Saat itu Serangan Mereng 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 Tertinggi Disemprot Bukannya Sembuh Bukannya Mati Merengnya Tapi Malah Tanemannya Yang Kering Namun Yang Menggunakan Pestisida Nabati Alhamdulillah Bisa Tanam Bisa Panen Bahkan Hasilnya Bisa Cukup Tinggi Nah Ini Di Lampung Timur Di Lampung Timur Kita Gunakan Di Tanaman Jagung Di Jagung Di Sini Yang Kontrol Petani Itu Di Apa Namanya Di Pucuk Daun Itu Banyak Hampir Setiap Pucuk Daun Itu Ada Ulatnya Dan Daunnya Setelah Ini Tumbuh Akhirnya Seperti Gambar Ini Daunnya Berlubang Namun Yang Menggunakan Pestisida Nabati Itu Daunnya Lebih Mulus Ternyata Serangan Ulatnya Juga Tidak Begitu Kelihatan Atau Tidak Ada Tapi Mungkin Cuma Sedikit Kemudian Di Samping Itu Ternyata Pestisida Nabati Ini Juga Dilampung Nah Ini Yang Menggunakan Pestisida Nabati Itu Ternyata Pemasakan Atau Tanaman Keluar Bunganya Lebih Duluan Jadi Lebih Cepat Masa Panen Lebih Cepat Masa Panen Padi Itu Bisa Lebih Cepat 10 Hari Ternyata Jagung Juga Seperti Itu Jadi Yang Sebelah Yang Sudah Berbunga Itu Yang Menggunakan Pestisida Nabati Yang Belum Berbunga Itu Menggunakan Kontrol Petani Biasa Maksudnya Seperti Petani Memperlakukannya Kalau Misalnya Petani Banyak Hamanya Ya Disemprot Akekimia Ini Hasil Pestisida Nabati Balintan Yang Digunakan Untuk Kegiatan Apa Semacam Semacam Den Plot Disana Di Lampung Ini Jagungnya Juga Besar-besar Disini Juga Ada Teman-teman Dari Taman Bogo Disitu Ada Mas Sangsun Ada Pak 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 Parji Ini Ternyata Ternyata Petani Setelah Melihat Penggunaan Pestisida Nabati Produksinya Bisa Meningkat Akhirnya Petani Juga Mengaplikasikannya Pada Komoditas Lain Yaitu Cabai Kacang Panjang Bahkan Ada Beberapa Tanaman Seperti Kacang-kacangan Yang Lain Terus Pare Juga Disemprot Pake Pestisida Nabati Ini Di Kabupaten Barito Kuala Di Kalimantan Selatan Nah Ini Ada Perlakuan Yang Menggunakan Raisa Ini Juga Perlakuannya Full Jadi Apa Namanya Menggunakan Dolomit Menggunakan Paritas Unggul Disana Ini Menggunakan Imparadua Karena Di Lahan Rawa Ya Di Kemudian Yang Menggunakan Pestisida Nabati Itu Produksinya Bisa Dilihat Nah Ini Yang Tengah Itu Produksinya 6,5 ton Per hektare Ini Menggunakan Pestisida Nabati Balintan Dan Yang Paling Kanan Itu Menggunakan Pestisida Nabati Daun Galang Nah Daun Galang Disana Ternyata Kan Balintan Terinspirasi Pada Saat Ada HPS Di Jejangkit Nah Itu Sepanjang Jalan Kami Menemukan Daun Daun Galang Itu Berserakan Di tepi Sungai Bahkan Ada Di Lahan 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 Pertani Yang Tanaman Galangnya Disana Hanya Dipanen Kayumnya Ternyata Daunnya Dibuang Begitu Saja Oleh Sebab Itu Begitu Kami Lihat Ini Kami Ambil Daunnya Kami Remes Ternyata Daunnya Berbau Minyak Ayu putih Kayak Minyak Terus Akhirnya Kita Ngambil Sample Kita Bawa Ke Balingan Kita Bawa Apa Namanya Daun Galang Dari Kalimantan Bawa Ke Balingan Terus Kita Uji Cobakan Pada Skodok Tera Awalnya Kepada Skodok Tera Kebetulan Ada Mahasiswa Magang Eh Ternyata Bagus Efektif Juga Akhirnya Kita Gunakan Untuk Kegiatan Tahun 2019 Kita Menggunakan Pestisidana Bati Bahan Lokal Yang Ada Di Kalimantan Itu Menggunakan Daun Galang Itu Gambaran Gambaran Padinya Yang pertama Kali Kondisi Kita Habis Tanam Seperti Itu Yang Paling Kiri Kemudian Setelah Kita Gunakan Pestisidana Bati Menjadi Lebih Bagus Dan Akhirnya Panen Ini Pestisidana Bati Juga Diadop Oleh KKP Di Kementerian Kelautan Perikanan Di Kabupaten Baru Maros Makassar Jadi Di sana Itu Ada Kegiatan Pandu Jadi Padu Padi Udah Windu Nah Awalnya Mereka Akhirnya Menghubungi Balintan Karena Gini Apa Kegiatan Pandu Ada Serangan Penggerek Batang Disemprot Pakai Regen Eh Orang yang Nyemprot Baru Belum Belum Selesai Nyemprot Ya Pokoknya Selesai Baru Disemprot Nggak Selang Lama Kemudian Udangnya Pada Keliengan Jadi Akhirnya Nggak Jadi Disemprot Terus Menghubungi Balintan Kami Sarankan Untuk Menggunakan Pesisi Dana Bati Alhamdulillah Akhirnya Juga Panen Namun Di sana Itu Di tepi Tepi Sungai Banyak Apa Namanya Buah Maja Ya Tapi Buah Maja Itu Tersendiri Tidak Apa Meracuni Ikan Meracuni Udang Jadi Tidak Tidak Kami Sarankan Untuk Menggunakan Buah Maja Kalau Udang Tapi Kalau Ikan Aman Jadi Udang Yang Kegiatan Pandu Udang Yang Sudah Kita Semprot Pake Presnat Buah Maja Itu Udangnya Tidak Lama Kemudian Akan Memerah Dan Akhirnya Mati Jadi Kita Juga Harus Selektif Memilih Tanaman Nah Ini Juga Sudah Diadopsi Oleh Kelompok Tani Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah Nah Ini Hasilnya Biasanya Bertani Itu Panen Maksimal Itu 2 ton Per hektar Kemudian Setelah Pake Pestijida Tambati Itu Bisa Mencapai 3 ton Per hektar Liga Antaranya Lanjut Ini Di Kecamatan Jejangkit Batola Juga Petani Sudah Mengadopsi Selain Kita Ada Kegiatan Apa Serasi Di Sana Tapi Petani Banyak Juga Yang Sudah Membuat Sendiri Jadi Sudah Meniru Kami Melakukan Bintek Di Sana Itu Pake Daun Galang Akhirnya Ini Banyak Petani Yang Meniru Buat Sendiri Diaplikasikan Pada Beberapa Tanaman Baik Sayuran Maupun Tanaman Pangan Tanaman Padi Dan Produksinya Juga Meningkat Bagus Terus Rangan Waktu itu Mereng Mereng Berkurang Terus Penggerek Batangnya Juga Berkurang Dibanding Dengan Yang Tidak Menggunakan Pestijida Nabati Tapi Menggunakan Pestijida Kimia Justru Malah Lebih Bagus Yang Menggunakan Pestijida Nabati Nah Ini Persentase Serangan Beluk Di Kabupaten Gerobokan Yang Menggunakan Kontrol Petani Ini Serangan Beluknya Cukup Lumayan Paling Tinggi Tapi Sebenarnya Persentasenya Masih Rendah Tapi Dilihat Dari Ini Kontrol Petani Lebih Tinggi Kemudian Yang Menggunakan Bio Pestijida Itu Serangan Beluknya Rendah Yang Perlakuan Agrimet Lumayan Tinggi Yang Agrimet Tapi Dikombinasikan Dengan Bio Pestijida Itu Cukup Rendah Kemudian Sosbi Dan Sosbi Biopest Nah Teknologi ini Sudah Diadopsi oleh Masyarakat di Kabupaten Pati Samatan Batangan Desa Tampung Mulioh Kayen Gabus Kemudian Banjarbaru Kalimantan Selatan Lampung Timur Untuk Komoditas Jagung Cabai Maupun Kacang Panjang Kemudian Di Hulu Sungai Utara Di Kalimantan Selatan Kemudian Di Tamban Catur Kalimantan Tengah Di Tamir Jogrobokan Di Jejangkit Baritukwala Kemudian Di KKP Baru Maros Makassar Di Banyu Asin Sungsel Dan Rebes Rebes Untuk Tanaman Atau Komoditas Bawang Merah Hal ini Bisa kita Simpulkan Bahwa Bahan Pesticida Nabati Mudah Didapat Yang kedua Pembuatan Pesticida Nabati Sangat Murah Dan Terjangkau Oleh Petani Kemudian Yang ketiga Pembuatan Pesticida Dan Bio Pesticida Sangat Mudah Penggunaan Bio Pesticida Aman Dan Ramah Lingkungan Kualitas Produk Yang Dihasilkan Makin Meningkat Dan Merupakan Solusi Terbaik Untuk Menuju Hidup Sehat Apalagi Kita Mau Kembali Ke Alam Nah Kita Harus Sadar Akan Penggunaan Atau Mengurangi Penggunaan Pesticida Kimia Kita Beralih Ke Alam Atau Pesticida Nabati Yang Keberadaannya Di lingkungan Sekitar Kita Itu Banyak Tanaman Tanaman Pesticida Nabati Yang Berpotensi Untuk Ini ya Kita Bikin Pesna Demikianlah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Yuni Atas Pengaparannya Sebagai informasi Banyak sekali Chat-chat Yang Masuk Di Ruang Zoom Ini Dan Mungkin Nanti kan Ada Diskusi Mungkin Sebelumnya Bapak Ibu Yang Saya Hormati Izinkan Kami Untuk Menampilkan Video Pembuatan Presidenabati Supaya Bapak Ibu Bapak Uwam